Halo Mahadaya, tau gak BSO itu apa? Gak tau kan? Nah, disini bakal aku jelasin semua hal yang berhubungan dan berkaitan dengan BSO. BSO merupakan singkatan dari Badan Semi Otono. BSO berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya, ada 15 BSO. Antara lain adalah... Saskine merupakan Badan Semi Otonom yang bergerak dalam bidang perfilman atau sinema baik dalam hal produksi film maupun apresiasi terhadap film. BSO ini ditujukan kepada mahasiswa FIB yang memiliki minat pada perfilman atau sinema. Dalam kegiatannya, Saskine memiliki tiga divisi. Divisi produksi, divisi apresiasi, dan divisi human. Dengan kegiatan rutin yang dilakukan Saskine, antara lain membuat film-film pendek yang dibuat dengan naskah yang ditulis oleh anggota Saskine. Saskine juga memiliki program nonton barem dan workshop-workshop film. Kapala Sastra merupakan BSO yang bergerak dalam bidang kepecinta alamat. Berdiri pada tahun 1976, ketika itu dirintis oleh Bapak Joko Dwianto, seorang dosen arkeologi dan kepala dinas kebudayaan New Jakarta, dan Mas Kusen, dosen arkeologi. Kapala Sastra memiliki kegiatan antara lain keterampilan kepecinta alamat, seperti keving, menyusuri gua, climbing, mountaineering, dayung, dan sar. Ada pula kegiatan seperti karya ilmiah yang bersifat kepecinta alamat, pelestarian alam dan lingkungan hidup, dan juga petualangan. Ekspedisi yang pernah dilakukan, Kapala Sastra antara lain, ada ekspedisi selayar di Sulawesi Selatan, ada ekspedisi lama lera di Nusa Tenggara Timur, dan yang paling terbaru ada ekspedisi sungai berantas. Unit Penalaran Ilmiah Humanika, atau yang biasa disingkat UPI Humanika, merupakan salah satu BSO yang dipukuhkan pada tahun 2012. UPI Humanika merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menuangkan ide-ide kreatif khususnya dalam bidang ilmiah. UPI Humanika memiliki kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Beberapa di antaranya adalah Annual Research, Kompetisi SICF IB, dan juga Pameran dan Seminar yang diadakan oleh UPI Humanika. Bejo Mulyo merupakan badan semi-otonom yang bergerak dalam bidang fotografi. Setika sedang hunting foto dan mendapat hasil yang bagus, hal tersebut bisa dikatakan bejo. Dan fotografi ini menjadi suatu hobi maupun pekerjaan yang mulio. Bejo Mulyo terbentuk dari tahun 2009, dari sebuah komunitas yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya yang sangat tenang menyukai dan menggelusi dunia fotografi. Beberapa kegiatan Bejo Mulyo, antara lain adalah kelas fotografi yang bernama Kamera, kelas memotret interaktif. Di mana para anggotanya diajarkan tentang teknik-teknik dalam fotografi, mulai dari pemula hingga mahir. Ada juga kegiatan hunting foto, di mana anggota-anggota Bejo Mulyo akan melakukan pemotretan foto di luar kampus maupun di dalam lingkungan kampus. Warga mahasiswa katolik FIBUGM, atau yang biasa disebut sebagai KMK Santo Wolfgang FIBUGM, BSO ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah aspirasi atau ide bagi mahasiswa katolik yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya. KMK memiliki kegiatan, antara lain, Ekaristi Paskah. Ekaristi Paskah merupakan Ekaristi yang bertujuan untuk merayakan hari kebangkitan Yesus. Ada kegiatan ziarah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata rohani, sekaligus memberi kesempatan bagi anggota KMK Santo Wolfgang untuk berdekosi kepada Bunda Maria. Ada juga kegiatan Jumat pertama. Tujuan dari kegiatan Jumat pertama adalah untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mendekatkan persaudaraan antara anggota KMK melalui dinamika kepanitiaan. Ada bakti sosial. Tujuan dari kegiatan bakti sosial adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan bela rasa anggota KMK Santo Wolfgang. Yang terakhir adalah kegiatan malam rohani. Tujuan dari diadakannya kegiatan malam rohani adalah untuk mengenalkan dan mengakrapkan anggota KMK Santo Wolfgang satu sama lain dan memperoleh semangat belajar karena menyadari bahwa memiliki keluarga seiman di Fakultas Ilmu Budaya. Keluarga Muslim Ilmu Budaya atau yang sering disebut sebagai KMIB merupakan BSO di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada yang bergerak di bidang perhanian Islam. BSO ini berfungsi untuk mewadahi mahasiswa FIB yang ingin berorganisasi di bidang dakwah, kajian, dan ilmu keislaman. Bagi lembaga dakwah fakultas, keluarga Muslim Ilmu Budaya melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha mengakomodasi kepentingan Muslim Fakultas Ilmu Budaya. Salah satu peran KMIB di Fakultas Ilmu Budaya adalah berkoordinasi dengan takmir musyola al-adab dalam hal kepengurusan musyola. Sastra Budaya merupakan BSO di Fakultas Ilmu Budaya yang berbentuk komunitas seni pertunjukan. Sastra Budaya adalah wadah bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan bakat, minat, dan hobi di bidang seni, serta sharing ilmu dan pengalaman yang berhubungan dengan seni pertunjukan. Sastra Budaya yang terbentuk pada 9 September 1999 memiliki 4 divisi, yaitu musik, ketoprak, destraya, atau densastra budaya, manajerial event. Sastra Budaya sendiri memiliki beberapa kegiatan antara lain, Jumat Berisik, Welcoming Party, kelas manajemen dan event, kelas musik, panggung-panggung ketoprak, dan juga event ekstra seperti Palawa, Maniora Bersatu, Afternoon Temptations, dan lain-lain. Sastra Kanuragan, atau yang biasa disebut Sastran, adalah salah satu BSO yang bergerak khusus dalam bidang olahraga. Sastra Kanuragan memiliki tujuan utama untuk menaungi para penggiat olahraga dan para atlet yang berada di Fakultas Ilmu Budaya. Dengan adanya berbagai cabang olahraga yang ada, Sastra Kanuragan berharap bahwa selain mendapat kesehatan jasmani, wakil-wakil dari FIB juga dapat menjadi juara dalam berbagai kompetisi di tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas. Dengan badan yang sehat, tercipta badan yang tidak sakit-sakitan. Mantap. Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Budaya merupakan salah satu BSO yang terdapat di FIB yang menaungi mahasiswa FIB yang beragama Kristen. Persekutuan Mahasiswa Kristen, atau yang biasa disebut PMK FIB, memiliki beberapa kegiatan dan acara besar seperti Paskah, Natal, Retret, PMK Kher, Ibadah Padang, dan Persekutuan Umum. Persekutuan Umum merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh PMK FIB untuk merekatkan hubungan antar mahasiswa-mahasiswi Kristen di Fakultas Ilmu Budaya. PMK FIB juga selalu ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan universitas yang dinaungi oleh Unit Perohanian Kristen Universitas Gajah Mada. Sanggar Linca merupakan BSO Fakultas Ilmu Budaya yang berdiri sejak 16 Februari 2006. Namaan Sanggar Linca didasari oleh kebiasaan para perintis yang sering berdiskusi mengenai puisi dengan duduk santai di atas linca. Tujuan berdirinya Sanggar Linca adalah untuk menampung para mahasiswa yang memiliki hasrat mencintai, membaca, dan membuat puisi, serta mampu membetahkannya di depan umum. Kegiatan-kegiatan dari Sanggar Linca antar lain ada Rabun Senja, Dialog Makna, Tantapan Puisi, Sayembara Puisi Sanggar Linca, Biskarya, Pengadaan Antologi Puisi, Workshop Penulisan Puisi Bersama Penyair, Latihan Rutin Pembacaan Puisi, dan Delegasi Lomba Baca Puisi. Paduan Suara Mahasiswa Ilmu Budaya atau yang biasa disebut Paramadaya merupakan BSO yang menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dalam bidang olah vokal. Paramadaya adalah satu-satunya komunitas paduan suara resmi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Organisasi ini pertama kali berdiri pada tanggal 3 Maret 2013 dengan nama Paramaya, yang kemudian pada 6 Desember 2014 resmi berubah nama menjadi Paramadaya. Setiap tahun, Paramadaya akan menggelar konser dan resital serta konser pre-competition dan mengikuti lomba paduan suara tingkat nasional. Beberapa prestasi yang telah diraih Paramadaya adalah juara satu dalam Festival Bahana Gajah Mada 2018 dan juara satu di tingkat nasional dalam LPS UGM 2019. Theater Terjal adalah BSO di Fakultas Ilmu Budaya yang berkecimpung di bidang teater. Theater Terjal lahir di Fakultas Ilmu Budaya sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, BSO ini akhirnya vakum pada tahun 2006 karena tidak adanya kegiatan yang terstruktur. Bahkan nyaris dibukukan oleh Fakultas pada tahun 2014. Pada tahun 2014, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Saksi Mata memohon izin kepada tokoh-tokoh teater Terjal untuk mengaktifkan kembali Terjal. Mereka menghidupkan BSO ini dengan cara mengikuti berbagai event teater, terutama monolog, mengingat jumlah SDM yang terbatas. Selama dua tahun, mereka bekerja rodi. Hingga pada tahun 2016, atas nama Teater Terjal, mereka berhasil menjadi juara satu dalam pekan seni mahasiswa nasional Cabang Lomba Seni Monolog di Kendari, Sulawesi Tenggara. Rampo UGM adalah BSO di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya yang bergerak pada bidang seni tari dan seni musik asal Aceh. Dibentuk sejak 28 Desember 2009, dengan 300 lebih anggota aktif dari berbagai macam jurusan, fakultas, kampus, dan etnis yang ada di Yogyakarta. Rampo diambil dari bahasa Aceh yang berarti beraneka ragam, merupakan representasi dari latar belakang anggota dan variasi tarian yang dipelajari, diajarkan, dan ditarikan oleh Rampo UGM. Dalam perjalanannya, Rampo UGM memiliki niat besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya tradisional Indonesia dengan tampil di panggung nasional dan internasional. Dian Budaya merupakan BSO di Fakultas Ilmu Budaya yang menggeluti bidang jurnalistik. Tempat vakum beberapa waktu dikarenakan satu-dua alasan, namun kemudian kembali aktif dengan menggalakan berbagai kegiatan, seperti pembuatan jin, mengadakan acara Dian Sastro atau FWB bersama dengan Sastra Budaya, dan juga berkolaborasi dengan Sastro Muni ketika disnatalis ke-74 Fakultas Ilmu Budaya dengan membuat jin bersama. Udah pada tau kan BSO itu apa dan ada BSO apa aja di FIB? Kalau kalian berminat, segera daftar ke BSO pilihan kalian. Ya!